Intro Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Sasha Marissa YouTube channel Yes, mungkin kalian lihat di thumbnail atau di judul video Ini harusnya dimasukin ke panel bahwa This is going to be different Nah, orang-orang yang mau gue omongin dalam video ini itu adalah orang-orang jenius Jangan tawa dulu They really are a genius Seperti biasanya ya kan Kalo yang namanya penjahat, criminal Pasti mereka tuh mikir plannya dulu, rencananya dulu Terus setidaknya apa yang akan mereka bawa, apa yang mereka pake Udah ada kalkulasinya lah Kalo ini gak perlu, langsung aja tes Gak perlu whatever, no none of that They don't even need a plan And then boom, berhasil You know what, daripada intro yang kepanjangan I'll be appreciated if you click the like and subscribe Bump for me first Yes, I'm away here So here's Menjohon penyohon jenius Di dalam dunia ini Let's go Let me grab my laptop real quick Nomor 1 adalah Ruben Zeret Pada Maret 24 tahun 2008 kemarin Anak muda ini yang namanya Ruben Zeret Masih berunggu 18 tahun ya Dia memutuskan untuk masuk ke toko yang namanya Velasquez Mufflers 4 Less Di Chicago, Illinois Nah itu tuh toko kayak alat-alat mobil gitu loh Kayak spare part mobil I don't know, that's guys stuff, oke? Nah si Ruben ini Bukannya masuk buat beli perseneleng Something like that Dia malah masuk Pake tutup pala Dan bawa Senjata Pada pagi hari Jam 8 pagi Lu bayangin aja Karyawan yang baru sambungin nyawa Tiba-tiba langsung ada yang Eh, panik lanjut Mana lah karyawannya itu Cuma 1 orang Pas lagi jam 8 itu Belum pada banyak lah ya Si Ruben You know as usual Udah begini kan Pake masker Mana duitnya? Semuanya Give me all the money Si karyawan bilang Kalau dia tuh gak tau Sama sekali kode berangkas Dalam toko ini Yang tau tuh cuma si bos Nah si bos aja lagi gak ada Baru datangnya nanti siang Nah Ruben Itu adalah seseorang yang jenius Walaupun kode berangkasnya itu Tidak bisa dibuka sekarang Karena bosnya nanti siang Baru datang Karena dia gak mau nunggu lama ya kan Mesti ada kepastian ya kan Ruben ini Memberikan nomernya Dia memberikan nomer telponnya Mending 1 Tapi 2 Satu yang buat telpon biasa Dan nomer yang kedua Adalah buat whatsapp Terus si Ruben bilang Telepon gue Kalau bos lu udah dateng Jenius Dia pergi kan Yes he did live Bener-bener si Rubennya pergi Yaudah lah yang namanya Orang akal sehat normal Itu nomer udah didapetin Si karyawan langsung telpon polisi Pak-pak Ini ada yang ngasih nomer nih Orang penjahat Malah ngasih nomer ke saya Gimana ya Gak lama kemudian Polisi dateng ke toko itu Mereka standby Pake baju biasa Kan undercover lah ya Biar gak disuspiciousin Gak dicurigain Sama si Ruben Akhirnya mereka standby Lalu si polisi tersebut Menyuruh karyawan tersebut Untuk nelfon Ruben lagi Bilang kalau bosnya udah dateng Lebih cepet Ditelepon lah dia Si Jenius nih Dateng lagi Pake masker Terus masih bonyang Oke where's your boss Dimana bos lu Karyawan langsung begini Terus gak lama kemudian Freeze You're under arrest Langsung cemingkan Ruben Oh damn Di Borgo Boom Ketangkep Segitu gampangnya nangkep Itu jenius kan Lebih ada yang jenius lagi Selain Ruben Let's just get into it Number two Nomor dua adalah Si jenius yang melebihi Ruben Yaitu adalah Derek Moseley Pada tahun 2013 lalu Lebih tepatnya Juli Tanggal 25 Derek ini masih berumur 22 tahun Dan dia mengunjungi toko Si jenius Yeah Toko yang menjual alat Yang terletak Eh terletak Yang terletak Di Beaverton Oregon Nah dia Kan mau nyolong Pistol ya Mau nyolong Jocan ya Nah dia dateng ke toko Senjata Bawa Pentungan Baseball Pinter Bawa pentungan Bola Baseball Bukan buat aksesoris Dia gaya-gaya Kayak Franklin Di GTA No hit in do dek Dia bener-bener Bawa itu Pentungan Baseball Buat ngekrompiang Rak-rak kaca Buat dia rampok Bentar Bentar Walaupun deh kayak begini Dia berhasil ngambil loh Ya udah jelas lah ya Selain ada CCTV Pasti ada yang ngejaga juga Disitu Dan yang udah jelas Yang namanya Penjaga toko Senjata Itu biasanya Ownernya Kalau di Amerika kayak gitu Biasanya yang stand by disana Adalah yang Bener-bener yang punya toko itu Dan yang udah jelas nih Yang punya toko Udah pasti Ngerti yang namanya Pakai Senjata Kan udah tuh Udah diambil tuh beberapa Of course Yang punya toko itu Tuar Kaget kan tuh Langsung sport jantung What the heck is he doing On the ground right now Lu ngapain weh On the ground right now Ti harap gak lu sekarang Is you stupid And you already know what it is Langsung kan ya Telepon Nah What's your emergency There is the dumbass Trying to rob My goddamn store Yaudah Polisi dateng Dikarenakan dia Posisinya ada di toko Itu ada potensinya Dimana dia Ada yang namanya Ngumpetin Dan bisa nyerang kan Dikarenakan gitu Polisi yang dateng tuh Gak cuma satu mobil Tetapi Hampir lima mobil Yang menunggu Si Derek ini Di luar toko Let's get to the next section Shall we Number three Ada yang namanya Joey Miller Dan Matthew McNally Ini dua orang So don't play with them Alright Pada 23 Oktober Tahun 2009 yang lalu Dua cowok ini Ya si Matthew Yang berumur 23 tahun Dan Joey Pada saat itu Berumur 20 tahun Nah mereka tuh Emang niatannya Ada mau ngerampok rumah Yang berada di Carroll, Iowa Nah Of course Yang tadi gue bilang Di awal-awal Seperti biasanya Kayak penjahat Pasti tuh Dia udah punya plannya Ada rencananya This and that Apa yang mereka pake Si Joey sama Matthew ini Sebelum ngerampok Dia ini punya Plan atau rencana Bagaimanakah mereka Akan menyembunyikan Identitasnya Yang seperti biasanya Perampok itu Pake masker yang hitam tuh Sarung muka tuh kan Atau pake topeng Untuk menutupi mukanya Atau identitasnya Namun si Joey Dan Matthew ini Jauh lebih pinter Mereka Malah Ngegambar mukanya Pake Spidol Pake Spidol Permanen Nah Sekarangnya gambar titik Walaupun Membadut Kayak begitu Tapi mereka Berhasil Mereka berhasil Merampok rumah yang di Iowa Mereka udah di tengah jalan Udah bawa barang-barang Coba aja ya Kalau dia itu punya Pemikiran normal gitu ya Pake topeng Atau pake masker Dia Kesusul Polisi berhasil Nyusul Mobilnya dia itu Mending mobilnya warna hitam Ini mobilnya Warna merah Nah Aduh aduh bener Badut kali ya Udah jelas mau ngerampok Bukannya pake mobil van putih Atau mobil hitam Yang maksudnya Lebih ber You know Berkamuflase Dengan nature With the day forest And the trees They chose A red Garden Card Warna Mobilnya Merah Yaudah disusul Sama polisi Polisi turun kan Udah gini-gini gitu kan Mau ke jendela Mobilnya si Joey dan Matthew Polisi dateng Dia kaget Kok gue ngejar Badut Terus si polisinya nanya Is that marker on your face Terus disuruh bersihin deh tuh mukanya Nah Si Joey sama Matthew So gini-gini kan Ternyata gak hilang-hilang Mereka pake argumen Joey dan Matthew berantem Dikarenakan Mereka saling nyalahin Kalo Sharpie nya Sharpie tuh kayak Spidolnya itu lah ya Spidolnya itu Kenapa permanen Siapa yang beli Kenapa kita pake It's too late My man Okay The police was there You arrested Ketangkep lah itu Orang dua badut Next Number four We have Darren Kimpton Nah Gini-gini Kalo kalian tau lah Ada seseorang Yang telah melakukan 36 kali Perampokan Dan itu Semua berhasil Pasti kalian punya Pemikiran dimana Kalo itu orang Jago kan Maksudnya Berarti dia jago kabur Jago lah pokoknya Nah Ada laki-laki Yang berumur 49 tahun ini Yang namanya Deren Memutuskan untuk Masuk ke rumah Yang mau dirampok ini Dua kali dalam Satu hari Dua kali dalam Satu malam Dan rumah Yang sama Kok labil Anjir Udah lah Sekalanya udah mau Ngambil ya cabut Ini Aduh Harusnya gue ngambil Itu TV LG So basically Rumah yang mau Dia rampok ini Berletak Terletak di Northampton Inggris Ini kejadiannya Pada tanggal 24 Desember Tahun 2012 Si Darren ini Mentang-mentang 36 kali Udah ngerampok Dan gak ketahuan-ketahuan Ya karena Dia jago Tetapi Di rumah yang Mau dia rampok ini Pada kali ini Dia itu Lewat pintu depan Dan dia Dia berhasil Buka itu Slot Namun Slotnya tuh Tajem Pas lagi Dia buka Slotnya Jegrek Malah Sret Sret Keluar deh Sirop merah Lu ngerti kan By the way Sirop merah itu Bukannya dibersihin Atau gimana Dia biarkan aja Mending sirop merahnya Itu dikit Ini banyak Gak cuma ada Di pintunya doang Gak cuma ada Di slotnya juga Ini Bercucur juga Sampai ke karpet Oke But regardless What happened Dia berhasil Mengambil Beberapa barang Dari rumah itu Dan cabut Terus di tengah-tengah Perjalanan Dia mikir Oh iya Besok itu kan Tanggal 25 Gue mau ngasih kado Buat orang tua gue Nah barang-barang Yang gue rampok ini Kurang mantep gitu loh Buat hadiah Atau buat dijualin lagi Akhirnya dia mau tau gak Dia Mau Balik lagi ke rumah itu Di waktu yang bersamaan Dimana dia itu Lagi di tengah jalan Dan mau balik ke rumah Yang tadi dia rampok Si rumah itu tuh Udah manggil polisi Dan rumah tersebut Ada CCTV Jadi semuanya tuh Kelihatan dari bajunya Kayak apa Walaupun dia pake sarung muka ya Ada pinternya dikit nih Le ya Gak pake spidol Dia pake sarung muka Tetapi kan bajunya masih sama Karena dia berberas Di hari yang sama Di malam yang sama ya kan Plus lagi Dia meninggalkan Jejak Sirop merah Dimana polisi Membuat tim forensik Dikumpulin lah itu kan Gak lama kemudian Di CCTV Polisi ngeliat Dia ngapain balik lagi Dasar bego Bego ya kan Mereka tungguin tuh Si polisi Sama yang punya rumah Ngumpet Biarin si Darin Masuk dulu Pas lagi masuk Dia lagi pelengak pelongo Ngeliatin barang apa lagi Nih yang mesti dia ambil Terus langsung FIS Hmm Tuh Ceming kan Di borgo Habis itu kan dibuka Sarung mukanya Oh inilah mukanya nih Tetapi biar make sure lagi Mereka ngecek Sirop merahnya Si Darin Sama Sirop merah yang ada Di slotnya Si rumah itu Ternyata pas lagi dicek Compatible match So cok So it was him Genius Next adalah Dennis Hawkins Pada Juli tahun 2010 Seorang laki-laki yang berumur 48 tahun ini Yang namanya Dennis Hawkins Memutuskan untuk Rampok bank Atau bank Hmm Ini bukan memanan lagi Bukan toko ece-ece Bukan rumah He rob a goddamn bank So yes Dia ini mau ngerampok Sebuah bank Di Swissville, Pennsylvania Agar tidak ketahuan identitasnya Dia ini pinter banget geng Gak cuma pake baju yang Warna hitam semua Blah-blah-blah Tetapi dia memakai Wig Pake wig Cewek pula Wig Cewek pirah Dia pake wig Karen Abis itu Dia pake Tete bohongan Udah pake Boongan Dia Dia pake celana Celana badut Bener maksudnya Dari kostum badut Dia pake celana Kostum badut gitu Konsepnya gimana Gua pun juga gak tau Oke Bahidete Terus Selain itu Yang namanya perampokan Mesti dibarengi dengan Palsu dong Yes Mending palsu Ini Mainan Mainan dong Yang dia colong pula Pada pagi harinya Pagi hari Di hari itu Lebih tepatnya di Kmart Itu tuh kayak Indomaretnya gitu loh Literally In the same day Di hari yang sama Hmm Karena dia udah dateng Pegawai belum sempet Nelfon polisi dong Of course Akhirnya Dikasih deh tuh Uang-uang yang ada Dalam bank itu Dan yaudah Dia terus cabut Keluar Membawa gondolan Banyak duit gitu lah ya Nah tapi kan ya Di bank ada CCTV gitu Masalahnya Toko kelontong Deket rumah gua aja Ada CCTV-nya Anjir ya Gimana bank Di Swissville, Pennsylvania Sudah jelas Kelihatan mukanya Lu liat tadi kan Gambarnya Nah ini dia nih Bukannya pake topeng lagi Dikasih liat Kumis manis ya Ma jenggotnya Lu maunya apa Si anjir But with all that being said Karena mukanya itu Udah ditrace Udah mesti dilacak lah ya Walaupun dia pake Wicaron Dan panggil Yang bohongan Langsung polisi dapet kabar Dicari deh tuh Satu distrik Karena kemungkinan Dia belum jauh banget Bahkan di CCTV pun Dia itu keliatan Gak bawa mobil Tetapi jalan kaki Dan jalan Di jalan-jalan terpencil Gak nyampe berjam-jam Dia itu ketemu Geng Sama polisi yang lagi Undercover Yang gak pake Baju polisi Sama sekali Langsung ditakelkan dia tuh Jatuh dia ke bawah Dan jeleknya Pas lagi ditemuin itu Ya memang Dia udah gak pake Wicaronnya Tapi dia masih pake Tete bohongannya Kan dia ada di Borgol Nah pas lagi udah Sampai kantor polisi pun Dia itu masih pake Wicaron Lepas But regardless of the story Dia itu berhasil ditangkep So that's him Next adalah Christopher Cron Pada bulan Agustus Tahun 2008 lalu ADT Atau Perusahaan Keamanan Jadi dia nih Kayak Perusahaan yang jual CCTV Alarm Tapi buat pribadi gitu Gengs Anyways Ini perusahaan Tiba-tiba Dapet Dapet SOS Atau alarm Yang ketrigger Gitu lah ya Dari sebuah restoran Yang namanya Restoran Junkanoo Bar Di pantai Fort Myers Florida Nah itu tuh Pada bulan Agustus Itu tuh Lalu Agen dari perusahaan itu Menelpon pihak restoran Untuk konfirmasi statusnya Again ya Ini tuh bukan Ala pemadam kebakaran Dimana kalo bunyi Alarmnya Gak lama kemudian Secepat mungkin Pemadam kebakaran langsung dateng Ini bukan nih kayak Independent company gitu loh Perusahaan privat Dimana kalo alarm itu bunyi Yang dateng tuh bukan polisi dulu Tetapi kayak agen dari Yang punya alarm itu Ketika restoran itu ditelpon Yang angkat itu Bukan si yang punya Tapi si Kang rampok Si Kang colongnya Yang ngangkat Iya Tidak apa-apa Ini ada ketidaksengajaan Dalam alarmnya Bukannya ngomong gitu Harusnya kan ngomong kayak begitu ya Dia malah Hello How are you Oh ya nama saya Christopher Kong Terus si agen bingung Ini siapa Bukan pemilik restoran Bukan anaknya pemilik restoran Bukan siapa-siapa Yang si agen pribadi ini tau Akhirnya Boleh minta kode Privat restorannya Yes Yang tau kode ini Cuma pegawai restoran tersebut Dan yang of course Si yang punya Dan anaknya Ya jelas lah Si Christopher I-U-E-O Terus di langsung ditutup Bukannya ngarang dulu ya 5, 3, 2, 1 Atau apalah Buat ngeulur waktu Bahidin kayak I'm Christopher Krohn How are you? Kalo gue nih Jadi agen pribadinya Hello How are you? Is you dumb? Anyways Dia langsung ngelagepan kan Dan kabur Tapi dia berhasil Yang namanya Nyolong beberapa Uang dari kasir Dan nyolong Satu kret Botong bir Toloskan itu Dan dia di CCTV pun Rada aman Karena dia pake masker Yang setengah gini loh gengs Harusnya happy ending Tetapi yang Yang namanya Orang jenius itu Pemikirannya beda Dengan kita-kita gengs Besok harinya Si Christopher Krohn Dateng lagi Ke bar ini Ke restoran ini Tetapi bukan sebagai Perampok atau pencolong Tetapi dia sebagai Tamu Yang pake baju Hawaii Nothing happening Just went in And get a drink Pake ada ala-ala Pesan martini Segala oke Disediain kan But everybody And their mama Knows in their damn restaurant Walaupun kemarin Dia pake masker setengah Bentuk rambutnya Tatapan matanya Bentuk matanya Walna-watanya Dan suaranya dia Itu sama percis Kayak kemarin He's just stupid Like oh my god Dan yang so stupidnya lagi Sembari si bartender Bicky Martini Di ujung Dia ini sok Menyelipir Ke belakang bar Mau ngambil Beberapa botol Alcohol lainnya Si yang punya bar Nggak perlu Yang namanya Telepon polisi Langsung Ngetackle dia Di ikat Baru telepon polisi So I guess this is it guys It takes me a lot of energy This is different than I'm talking about the demons This is draining my energy Because how dumb These people are So I will see you in the next video I hope you enjoy this video Don't forget to like Subscribe Go follow your girls Instagram for more updates And I love you guys Kalau mau ngerampok Jangan kayak beginilah Jangan ngerampok lah Ingat ada Tuhan di atas Hehehe 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 Hehehe